Intro Tekno Rul mana yuk? Katanya mau kesini Kok gak ada? Bilangnya sih Mau ajak petik sawu bareng-bareng Alah 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 Kenapa teh? Gunduh sih lama Teteh yang lama Sampai akhirnya saya jalan duluan Motong luat sawah Aku tadi jalan sana Aduh Udah biar sepede saya bawa Teteh bawa bambunya dah Aduh Lain kali Hati-hati teh Untung gak kenapa-kenapa Udah teh Pohon sana teh Nah tunggu sini dulu ya Udah duduk lagi Aduh Sampai dulu ya Lumayan tinggi sih pohon sawonya, sepertinya 10 meteran lebih, tapi kalau ukuran panjat memanjat sih, serahkan aja padaku teh Sopo yang suka sawo, biarpun warnanya gelap, tapi manisnya luar biasa, setuju toh? Kalau sudah memasuki bulan Januari sampai Maret, buah ini melimpah di Pangandaran, Jawa Barat Tapi kalau perawatannya baik, tanaman ini bisa berbuah sepanjang tahun lho Malahan, jaman sekarang, tanaman perdu ini bisa juga ditanam di pot Istilah kerennya, tabu lampot alias tanaman buah dalam pot Canggih yo! Teh Nurul bilang, aku harus memeriksa sawo yang sudah tua atau matang Cirinya, udah dilepaskan dari tangkainya Buah matang tidak selalu berada di ranting yang sama, kadang angkor sepindah cabak Kalau turun dulu kan repot, jadi ya loncat aja deh Tapi kalau nggak terbiasa, jangan sekali-kali niru lho Eh, baru ingat kalau tadi bawa gala, pakai ini aja lah, supaya lebih mudah dan dapat banyak sawo Mudah-mudahan dulu, turun Mudahnya jatuh, udah dikumpulin Teh Lumayan, dapet sekantong Ayo Teh, langsung kita bawa pulang aja Sudah, taruh bapak Bapaknya buahnya Sudah Sudah, naik dulu Sudah, pegangan ya Sawo punya kandungan zat besi yang bisa membantu tubuh memproduksi sel darah merah Jadi, apik ya untuk pencegahan ini ya Wih, cukup Langsung dibawa ke dapur aja Oh iya, kata Teh Nurul, buah sawonya mau dijadikan selai untuk isi kue moji Sawo mengandung banyak air Jadi, gak perlu tambahan air lainnya, yo Langsung ditambahkan gula pasir aja Sambil diaduk gini, sekalian menghancurkan sawonya Setelah warnanya agak kecoklatan, tandanya hampir matang Gunakan maizena, yo Supaya selainnya cepat mengental Kalau teksturnya sudah lihat seperti ini Baru diangkat Giliran teh Nurul dan teh Dini yang membuat adonannya Tepung ketan dan tepung maizena disangrai dulu Gak usah lama-lama juga, sampai tepungnya cukup hangat aja Penyangkrayan seperti ini untuk mencegah tepung menggumpal dan mencegah kemungkinan adanya kutu Kalau teh Dini, kebagian tugas membuat santan Oh iya, santan gak cuma bikin gurih makanan lho Kandungan di dalamnya juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh Adonan kue moji dibuat dari tepung ketan, tepung maizena, dan gula pasir Aduk rata yo Lalu masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk Tambahkan garam secukupnya Jadi rasanya gak cuma manis legit aja Kalau mau buat moji warna-warni, tinggal ditambahkan pewarna makanan aja Atas teh, atas teh Isiannya udah jadi Udah teh, tinggal disi Ambil adonan kira-kira sebesar bakso Lalu pipihkan Nah, isi tengahnya dengan selai sawo Secukupnya aja ya Jangan kebanyakan yuk Kalau terlalu besar, bisa repot lo makannya Hehehehehe Selain itu Kalau kemanisan karena kebanyakan selai Bukan enak malah jadi nek Iya toh Jangan lupa Selalu taburi tangan dengan tepung Supaya adonan gak lengket di tangan Aturan ini juga berlaku untuk wadahnya Gimana? Warna-warninya ciamik toh Yuk dicicipi Apa iya rasanya juga ciamik Hehehehehehe Ayo kak, dicicipin gak? Mocinya kak Wah Isiin nih Iya sawo iya mang Wih naepal Jadi pengen nambah nih Hmm Sahabat dulu yang bikin Ayo 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 Ojo isiin isiin kalau mau nambah Sambung Saya kan Sambung Sambung Si K childhood